Diteror hingga diintimidasi, keluarga Vina Cirebon ungkap ada pihak yang tak mau namanya jelek, ngapain dibikin film? Munculnya film Vina, sebelum tujuh hari yang tayang sejak tanggal 8 Mei tahun 2024, akhirnya membuat masyarakat kembali menyoroti kasus pembunuhan sadis seorang remaja perempuan di Cirebon yang sampai saat ini belum sepenuhnya terungkap. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Rizki, Eki, terjadi pada 2016 silam saat keduanya menjadi korban pengeroyokan brutal oleh geng motor di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Setelah 8 tahun berlalu, saat ini masih ada tiga buronan dari sebelas pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sampai saat ini belum ditangkap polisi. Keluarga almarhumah berharap dengan tayangnya, film Vina, sebelum tujuh hari yang diproduksi oleh The Company, kasus pembunuhan Vina tersebut tidak dilupakan begitu saja. Pasalnya, masih ada pelaku utama yang bernama Eki selaku otak pembunuhan dan dua lainnya yang selama ini masih bebas berkeliaran. Dalam YouTube curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, malam, keluarga mengulas kembali kematian almarhumah di Cirebon 8 tahun lalu. Orang tua dan kakak Vina mengaku sempat ada pihak yang merasa tak nyaman saat pembuatan hingga penayangan film yang menceritakan kembali kejadian sadis tersebut. Kakak Vina, Maliana mengungkap keluarga sempat ketakutan karena didatangi seseorang selama syuting film. Sempat ada ketakutan juga karena memang waktu syuting itu ada yang datang. Dari salah satu, apa ya, ujar Maliana yang kemudian memutuskan untuk disensor. Keluarga mengungkap ada pihak yang tidak ingin film Vina sebelum tujuh hari akan memperburuk citra seseorang atau instansi tertentu. Ngapain dibikin film? Itu bikin nama jelek, kata Marliana saat menyampaikan apa yang dikatakan seseorang yang meneror keluarganya tersebut. Namun keluarga almarhumah Vina merasa tidak melakukan hal yang salah, sehingga tetap melanjutkan film yang disutradarai Anggi Umbara. Saya bilang, saya nggak bikin nama jelek, saya bicara sebenarnya jelek di mana saya bilang curhat Marliana yang datang bersama ayah dan ibu Vina. Sayang ngomong nggak dikurangi, nggak dilebihin. Kalau nggak mau dinilai jelek, ya tunjukin dong pelakunya siapa imbuhnya. Untungnya keluarga mendiang Vina tak sampai diteror lebih jauh lagi oleh orang yang mendatangi syuting film tersebut. Lebih lanjut, ibu Vina yang bernama Suka Esih juga membenarkan kesaksian tersebut. Bahkan, Suka Esih sempat diintimidasi lantaran mau mengangkat lagi kasus pembunuhan anaknya dalam sebuah film. Ngomong katanya, kenapa ibu mau, uang segitu itu cepat abis bu, tutup Suka Esih yang juga didampingi oleh suaminya, wasna di otong. Selamat menikmati.